Dalam beberapa hari terakhir, kasus penyakit DBD merebak di Sampit, Kebupaten Kota Waringin Timur. Untuk itu, Dinas Kesehatan Setempat melakukan poging-fokus di sekitar lokasi yang diduga jadi tempat penularan, seperti di kawasan Perumahan Arjuno dan Perumahan Tidar pada Rabu 25 Oktober. Poging-fokus dilakukan untuk mengendalikan penyebaran penyakit saat terjadinya infeksi virus DBD yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, sehingga penyebaran DBD yang banyak diderita anak-anak bisa dihentikan. Sasaran poging dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi petugas kesehatan. Poging tidak hanya dilakukan di kawasan tempat tinggal, namun juga sekolah dan tempat umum lainnya. Kalau masyarakat di sini, khususnya lingkungan di sini yang kena poging ini, sangat bersyukur dan berterima kasih dengan pemerintah yang ada perhatiannya dengan masyarakat, karena bagaimanapun hama-hama penyakit yang seperti ini memang diharapkan oleh masyarakat. Pak, ini tadi sempat mengganggu aktivitas nggak Pak saat adanya poging ini Pak? Nggak apa-apa, karena kita sudah begitu tahu akan langsung kita siapkan gitu. Itu bersyukur kita sudah ada. Pengelola program DBD Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, Robi Indra Wahyudi menjelaskan, pada masa pancaroba atau peralihan musim seperti saat ini, perkembang biakan nyamuk biasanya meningkat, sehingga berdampak pada meningkatnya infeksi DBD. Sejak awal Januari hingga pertengahan Oktober 2023, setidaknya sudah ada sebanyak 320 kasus penyakit DBD di Kota Waringin Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan pengendalian penyakit demam berdarah, karena saat ini ada beberapa wilayah yang berdasarkan pendidikan epidemiologi, diketemukan beberapa warga yang terinfeksi dari virus DBD. Jadi virus DBD ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, dan saat ini sudah memasuki musim penghujan, warga kami minta waspada terhadap penyebaran dan penyakit demam berdarah. Benarnya ini adalah awal ada penularan, bukan ada peningkatan, jadi awal penularan karena mendekati musim penghujan biasanya gigitan nyamuk meningkat, sehingga mungkin terjadinya infeksi juga akan meningkat. Nah kita antisipasi kemungkinan di pertengahan bulan ini kalau kemungkinan muncul peningkatan kasus, jadi dilakukan penanganan segera terhadap kasus-kasus yang sudah menular di masyarakat. Masih kita sampai periode bulan Oktober ini sekitar 320an kasus dari awal Januari sampai Oktober. Melalui fogging ini juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus DBD, yang dikhawatirkan terjadi pada pertengahan November mendatang. Fogging merupakan upaya pencegahan yang bersifat sementara. Hal penting yang perlu dilakukan warga adalah melakukan 3M, yakni menguras dan menutup tempat penampungan air, serta mengubur atau memusnahkan barang bekas tidak terpakai. Mas Hud Badaruddin, Hayat TV Terima kasih telah menonton!